oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen temen ku sebangsaan stan air welcome back bersama gua disini doni priayi dan hari ini kita akan mereview ini ya jadi sebelumnya gua pernah quick unboxing di video youtube gua sebelumnya jadi itu unboxing gua tanpa suara ya nah mungkin disini gua pengen bikin detail yang lebih ya disini ya biar temen temen makin kelihatan untuk bagian detail dan artikulasinya disini gua akan jelaskan secara singkat aja ya nah dan untuk ini tuh belalang cancorang ini untuk di versi bandai dia ada banyak versinya ya ada yang versi coklat ada yang warnanya pink ada yang warnanya putih ada yang bentuknya belalang sembah yang daun ada yang bisa mekar gitu sayapnya jadi untuk belalang sembah ini agak susah ya nyarinya jadi gua cuma ke bagian yang ini yang warna hijau kayak gini nah dan untuk mantis ini temen temen bisa lihat untuk detailnya bagus banget temen temen nah banda itu gak main-main ya dia serius banget menggarap lini perhewanannya ya temen temen bisa lihat ya walaupun ini mainan gachapon temen temen bisa lihat untuk di bagian detail headscope nya ini bener-bener bagus banget ya ini bagian matanya transparan dan ini bener-bener mirip banget sama kayak beneran temen temen lihat di dalamnya tuh ada kayak pupil matanya di bagian sini temen temen bisa lihat tuh ada mulutnya juga dibuat dengan sangat rapi banget ya dan di bagian antenanya temen temen harus hati-hati ya ini bahannya tuh kayak apa ya plastik transparan kayak gitu ini harus hati-hati ya takutnya patah kayak gitu dan untuk di bagian ini tubuhnya tuh bagian plastiknya plastiknya kelihatan banget plastik banget gitu ya jadi warnanya tuh agak glossy glossy gitu dan ini bagian perutnya ada aksen aksen ada detail detailnya kayak gitu ya dan ini untuk di bagian sininya tuh ada artikulasinya dan ini tuh ini iu gue agak geli nih di bagian sininya ya biasanya sering dicabut ada uletnya kayak iu geli dan temen temen bisa lihat untuk di bagian sini tuh di bagian tangannya ada detail durinya disini bener-bener bagus banget tuh udah kayak beneran tuh bagus banget sih digarap sama bandai ya di bagian bawahnya temen temen bisa lihat ada detail detailnya juga disini bener-bener bagus banget ya temen temen kalau yang penasaran sama foto-fotonya bisa lihat di instagram gue ya gue ngefoto itu ya bener-bener bagus banget kalau saya nanya temen temen foto di daun-daun itu bener-bener keren banget parah ya nah walaupun ini harganya cuma 100 ribuan ya tapi artikulasinya ini bener-bener bagus banget temen temen untuk di bagian kepalanya aja disini bisa digerakin ya tuh ke kiri ke kanan bisa bebas bisa muter-muter kayak gini gini tuh jadi dia ada dua artikulasi di bagian sini dan di bagian leher bawahnya tuh dia bisa kayak gini-gini tuh bisa kayak gini pokoknya bebas lah ya tuh bisa ke atas aduh ini bisa lepas hati-hati ya masangnya tuh bisa kayak gini tuh segini ke atasnya ke bawahnya bisa nunduk jauh banget kayak gitu nah untuk di bagian tangannya tuh ada artikulasi juga bisa bebas juga tuh kayak gitu digerak-gerakin diputer-puter ke atas dan ke bawah kayak gini ke kiri dan ke kanan juga di bagian sini juga ada artikulasinya bisa sejauh gini tapi ini gampang lepas ya karena joinnya agak kecil kayak gini dan di bagian sini juga ada artikulasinya bisa diputer kayak gini di bagian sini ada artikulasinya kayak gini dan bisa diputer-puter juga kayak gitu di bagian sininya juga bisa digerakin kayak gitu dan ada artikulasi juga di bagian sininya Jadi ini bener-bener detailnya mantep banget ya Dan di bagian sininya bisa kayak gini Bisa diputer kayak gini Bisa kayak gini-gini juga tuh mantep banget Nah di bagian sini juga teman-teman bisa lihat ya Ada artikulasinya disini tuh Bisa kayak gini Kayak gini juga Bisa diputer juga seperti ini Di bagian kakinya juga sama ya Ini ada artikulasi bisa kayak gini-kayak gini Bisa ke atas dan ke bawah Pokoknya ini bebas banget artikulasinya Sama juga kayak kaki yang di bawah sini Nah untuk di bagian sininya Tuh di bagian sini juga ada artikulasi kayak gini Bisa ke atas dan ke bawah kayak gini juga ya Kayak gini juga bisa Di bagian sini juga bisa Ada artikulasinya tuh Ke atas dan ke bawah kayak gini Bisa diputer sedikit ke kiri dan ke kanan Bisa goyang-goyang kayak gini juga Jadi ini sangat full artikulasi Dan enak banget buat dimainin Nah buat teman-teman yang penasaran ini Gue beli dimana Jujur aja ini agak susah ya Buat dicari ya teman-teman Bisa cari mungkin di e-commerce Dengan keywordnya Bandai kamakiri Atau bandai gasapon ya Bandai mantis Bandai mantis Atau bandai kamakiri Kayak gitu ya Nah kayaknya juga di multi toys Ada ya Pernah ada yang nge-share Kayaknya di gachapon yang di multi toys Yang gede-gede itu Ada juga yang Kayak gini teman-teman Mungkin bisa cari disitu juga Dan mungkin harganya bisa lebih murah Dan ini waktu gue beli harganya Gue lupa-lupa inget ya Tapi harganya tuh yang pasti 100 ribuan Di bawah 200 ribu Yang pastinya Ini tuh kayaknya sekitar 130 atau 140 ribu Gitu lah teman-teman Oke teman-teman Jadi sekian review singkat gue Yang lebih detail Dari si Bandai kamakiri Atau mantis ini Semoga bisa menjadi referensi Buat teman-teman yang pengen Ngoleksi Action figure ini Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep collecting action figure Karena mengoleksi action figure Adalah jalan ninja ku Dadah 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 Dadah